Presiden Jokowi-Dodo bertolak ke Kelimatan Selatan untuk meninjau secara langsung para korban terdampak banjir pada Senin 18 Januari 2021. Untuk menuju lokasi, Presiden Jokowi dan rombongan pun harus menerjang banjir. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak, termasuk jembatan Mataraman yang terputus karena banjir. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, terlihat mobil yang ditumpangi oleh Presiden beserta rombongan menerjang kendangan air yang mencapai ketinggian ban mobil jenis SUV. Kedatangan Presiden saat itu pun disambut hujan deras yang mengguyur. Terlihat pula petugas pepayaan militer yang mengarahkan mobil-mobil tersebut. Dikutin oleh kompas.com, diketahui Jokowi saat itu melintasi desa Pekawaman Ulu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sebelumnya, Presiden Jokowi berangkat dari Bandara Halimper dan Agusuma, segera pukul 10.00 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Rombongan kemudian mendarat di pangkalan TNI AU Syamsu di Nur Banjar Baru. Presiden Jokowi lalu langsung menuju lokasi terdampak banjir di Keluran Pekawaman, Kejumatan Matapura Timur, Kabupaten Banjar. Selain mengunjungi para korban di pengungsian, Jokowi juga meninjau Jembatan Mataraman yang terputus karena terjangan banjir. Dalam kunjungannya ini, Jokowi memberikan tiga instruksi, yaitu perbaikan infrastruktur, evakuasi warga terdampak, dan distribusi logistik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!